Dari 545 daerah yang menggelar Pilkada Serentak November 2024, hanya Jakarta yang bisa menggelar Pilkada 2 putaran. Lalu apa ya maksudnya 2 putaran ini? Nah, dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 29 tahun 2007, Jakarta tidak menganut simple majority alias yang terbanyak yang menang karena calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bisa menang ataupun dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur ini wajib memperoleh suara 50% suara atau lebih untuk bisa ditetapkan sebagai pemenang. Ini artinya prinsip yang ditetapkan adalah mayoritas absolut. Contoh pada saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Paslon Agus Hari Murti Yudhoyono Silviana Murni meraih suara 17,05% sedangkan Ahok Jarod meraih 42,99% dan Anisandi di 39,95%. Meskipun Ahok Jarod meraih suara terbanyak, namun suara mereka belum sampai 50%, maka digelarlah putaran kedua. Lalu apa yang melatar belakangi hal ini? Mengapa harus ada syarat minimal 50% ini di Jakarta? Ini bukan kali pertama syarat minimal 50% di Pilkub Jakarta dipertanyakan. Di tahun 2012, ada tiga warga Jakarta yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta syarat 50% ini ditangguhkan. Namun hasilnya tidak diterima MK karena MK tidak menemukan undang-undang ini bertentangan dengan hukum lainnya. Kalau 50% itu tidak tercapai, cukup 30% satu putaran kan gitu. Nah soal DKI, harus 50% itu dasar hukumnya nggak ada. Di undang-undang ini penjelasannya karena ini multikultur. Surabaya juga multikultur. Ada Madura, Batak di situ, Jawa. Jakarta sama kok. Dan pemilihan itu adalah one man, one vote. Mau usia 17, 80, mau orang Batak, orang Madura, satu orang satu suara gitu. Tidak boleh lebih kan itu. Nggak boleh ada pengistimuan yang nggak punya dasar seperti Jakarta ini. Di 2016 pun juga ada gugatan serupa oleh seorang warga Jakarta. Namun gugatan ini juga tak diterima hakim karena MK tak menemukan kerugian konstitusional para penggugat. Kalau Anda kekeh dengan argumentasi bahwa undang-undang ini leg spesialis, kemudian argumentasi Anda bawa nanti dengan sendirinya mengikuti yang leg generalis yang 8-2015, itu ilmu apa yang Anda jadikan sandaran itu? Artinya bahwa justru kalau ini leg spesialis, mestinya Anda kemudian jangan kemudian berpikir bahwa ini harus dihilangkan. Kalau berdasar dari putusan MK di tahun 2012, Jakarta memang punya kehususan yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia dan perlu pengaturan khusus. Penentuan persentase yang lebih besar untuk keterpilihan gubernur terkait penyelenggaraan yang spesifik. Termasuk tidak adanya DPRD Kabupaten Kota atau Wali Kota yang dipilih tanpa pemilu. Setidaknya hingga 25 November 2024, KPU DKI Jakarta belum merilis tahapan penjadwalan apabila ada putaran kedua di Jakarta. Tapi kalau kita melihat perpres umur 80 tahun 2024, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta harusnya dilantik pada 7 Februari 2025. Artinya apabila ada putaran kedua maka rentang penjadwalannya ini adalah sehari setelah rekapitulasi di putaran pertama usai yakni 17 Desember 2024 sampai dengan sehari sebelum pelantikan yakni 6 Februari 2025. Diana Valencia, Dwi Prastio, Jakarta.